Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, jadi di konten kali ini Aku mau ngambil mesin ini Untuk motor legend project yang pertama Kita coba lihat motornya Ini legend yang kemarin dibeli Dari kepalanya ini udah beda Kata bapak ini motor 80 Itu 75 ya, di kepalanya doang sih Yang beda ya, kalau sepakbor ya sama ya Terus segitiganya sini Ini bottomnya Soalnya ini kagak bisa diceperin lagi guys ya Kagak bisa dipotong nih Harus diganti segitiga saat review Mungkin bagus akhirnya Kemarin ada yang bilang Mau suruh ganti apa ya segitiganya depannya Metik kalau nggak salah nih kemarin Ini kagak bisa diceperin ya Soalnya udah soknya dari dalam sini Pantokannya di sini, mungkin kalau dibikin lagi ya Bor lagi ke atas ini mungkin bisa ya Ini dibor lagi, dipindah ke sini Terus ini dipotong ya bawahnya ya Tapi susah ya, merombak-merombak kayak gini Nah ini kalau ada sepakbornya ya Nggak terlalu kelihatan tinggi banget rudanya ya Nggak kayak lewat yang itu Coba lihat tuh yang itu kan tinggi banget ya Kalau nggak ada sepakbornya ya Mungkin kalau dipasangin sepakbor itu nggak terlalu tinggi banget ya Kayak gini kan nggak terlalu terlihat tinggi banget tuh ya Udah nggak usah pakai lama ya Kita cek dulu mesinnya ini Coba cek-cek dulu di bagian sini Ini ada apa aja di sini Uh masih ada akinya guys Masih ada akinya nih Uh, ini akinya kok kecil banget ya Ini nggak-ngap nyambung ini udah putus Ini run akinya unik dur Kecil banget nih Anjir, anjir Ya akinya kecil banget ya Nggak ada apa lagi nih Pokoknya ini Kabel-kabelnya semuanya di sini nih Ya kalau masih bawahnya kayak gini nih Ya rumit banget nih Masih full semuanya sih ini sih Komplit masih nih ya Oh ini udah bolong guys Bawahnya coba dulu tuh Tuh, anjir udah bolong run Kalau lagi-lagi itu nggak Kalau ini udah bolong Aduh, ini gimana ya Mungkin ditambah lagi besok lah ya Soalnya ini juga mau diprojek ya Biar punya dua legend ya Nah itu kan yang ini Konsepnya konsep jamet tuh ya Kalau yang ini Mau disetandarin aja ya Yang standar aja Biar nggak terlihat kayak jamet ya Kalau yang ini kan si jamet Kata-kata jamet Terus yang ini Besok mau restorasi aja Standarin aja ya Biar nggak terlalu kayak jamet Nggak kayak pas semalam juga Kata penonton Jadi ini besok Projeknya standarin aja ya Mungkin ban-ban donatan juga Oke, selanjutnya Cek yang sebelah sini ya Kita mau lihat Ada apa aja di sini Ini dia ada kiprok juga Ada bendik juga ya Pokoknya masih komplit ini ya Terus ini Ininya baru nih guys ya Tempat bensinnya Saringannya ini baru nih Ini bensinnya tutup dulu Biar nggak banjir Dan ini selang Bensinnya pakai ini guys Pakai selang yang untuk Mompa ban sepeda nih Yang untuk mompa sepeda nih Selangnya nih Kayak gini nih Bisa juga dipakai untuk selang bensinnya Soalnya keras ini ya Ini keras nih Masih ada biasanya Masih ada nih Kemarin diisi 1 liter ya Waktu di sana ya Di kandang medus ya kemarin ya Nah ini kita coba Lepas dulu nih filternya ya Masih ada karet Karetnya kayak gini nih Kalau motor gak terawat aja kayak gini ya Ini filternya masih Masih bisa dipakai ya Nah ini corongnya nih Udah patah Udah patah sembungannya nih Pakai karet bawahnya ya Udah kayak gini banget ya Nah ini Ini mau buat eksperimen pasang Satria lo Gimana run Apa tuh Coba Kayaknya gak jadi Soalnya ini Manipulnya kecil banget Coba nih dari sebelah sini ya Sini manipulnya tuh kecil banget Paling cuma sejempol gini Duh mau manipulin Kecil banget Mungkin kalau diganti yang Fizz Air atau yang lebih gede Mungkin bisa dipasangin PWK nih Ini dulu besok Pengen pasang PWK buat ini Jangan di FU nya lah Bosen FU mulu Kita lepas skepnya Coba lihat ya Seberapa kecilnya skep karbu Seperti ini ya Nah ini dia skepnya Kecil banget Skepnya apa-apaan nih Kecil banget Gini Segini guys Anjir Cek banget Tapi ini masih bagus nih Gak lecet ya Tuh Masih bagus nih guys ya Gak lecet sama sekali Mungkin ini diganti baru kali Sama yang punya ya Kecil banget skepnya nih Sekalian lepas sini aja deh ya Kita mau Ambil mesinnya dulu deh Udah lepas-lepas Ini dulu Biar ntar mesinnya langsung Blush ke bawah ya Biar enak ya Ini cuknya masih nyala juga Tadi ngindupinnya Pake cuk ini ya Cuknya pake manual Kayak gini Tarikannya gitu Ini udah lepas Terus yang sebelah Yuk pindah ke sebelah lagi nih Selah-selahnya ini juga Udah diganti Pake legend yang lama ya Jadi legend yang lama tuh Selah-selahnya masih bagus nih Gak kayak yang kemarin Kalau di selah tuh Ininya ke bawah Gini gitu Ini legend yang lama nih Selah-selahnya Ini masih bagus nih Legend yang lama nih Selah-selahnya Terus ini remnya Kalau gak salah Masih fungsi ini rem belakangnya ya Cuman kampasnya habis Kalau gak salah nih Sekali nama ini aja Semuanya ya Biar cepet Gue mau liat pistonnya Seberapa gedenya juga ya Motor legend ini Sudah-sudnya ya Pada ngarat semuanya nih Cuman liat nih Lebih bagusan yang kayak gini Langsung Daripada masih ada Sisa catnya Kayak legend yang itu Itu kan masih ada Sisa catnya kayak gini nih Nah kalau kayak gini Harus diremover dulu Sebenernya biar Bagus Sebentar hasil catnya ya Kalau udah diremover Terus udah halus ya Terus didempul lagi Diamplasin lagi Itu baru project ya Itu legendnya tuh Project ampel-ampel Itu guys Yang penting jadi gitu Kalau ini mungkin besok Dibagusin lah ya Dibeliin Dempul ya Biar halus semuanya Tapi ini udah bolong ya Besok gimana nih Bolong soalnya Di sebelah sini guys Tapi kalau legend yang lama Sini masih bagus Gak bolong Bisa ditempatin aki ya Kalau legend yang lama Ini udah bolong kayak gini Terus ditambal Pake pelalat Tapi udah full card Kayak gini Kalau pake ninja Besok gimana Bawahnya gede banget Kalau ninja kan lembung Memang bisa ya Ini armnya Masih lumayan nih Kalau yang legend yang lama Mukanya udah agak sedikit Retak di bagian sini nih Tapi kalau ini juga Agak sedikit retak ya Sebelah sini nih Terus ini kontaknya Pake caklekan lampu ya Tutus semuanya Udahlah Nah gini nih Nih ron Buat lo cekkan Lampu rumah Loh ron Lomaro kan Gak ada lampunya Nah ini untuk Setelan ini ya Poli sampingnya Ada disini Jadi lepas dulu ya Nah ini dia Udah keluar Jadi seperti ini Setelannya ya Ini kayak gini doang Lalu sampingnya Pake kastrolnya ya guys Jangan main-main Untuk giginya Sebelah sini udah Dilelas nih guys Udah gak ada baut Jadi ntar Terus motong dulu ya Dan ini Olenya udah dikeluarin ya Palan tinggal segini doang Coba liat Kagak ada 1 liter Ini 800 ml Juga kagak ada Ini cuman berapa ini 100 ml kayaknya nih Tinggal ini Gak kapan diganti Oleh ini orangnya nih Aduh Parah kali ya Tinggal segini doang Dan sebelah sini Udah dibuka ya Tadi Soalnya ini Dilelas ya Tadi ini Coba liat Ini gue sengaja Digerindain biar bisa Lepas ininya ya Giginya Karena udah dilas Paten sama orangnya Mungkin disebelah sini Itu lanas ya Tempat giginya Itu lanas Jadi langsung Dilas sama orangnya ya Dan ini Udah lepas Blok Yamaha Nah ini besok Enaknya kalau udah Kayak gini Tinggal moles doang nih guys Tinggal moles Langsung melong Kayak krum besok nih ya Terus yang Krangkasnya sini kuning Sama sini kali ya Kuningnya Sama bloknya depannya Biar serasi sama Trombolnya ya Soalnya kuning Terus ininya kuning ya Dan ini Coba liat nih Ini ada apaannya nih Ini kebisa Ini ada senarnya nih Oke jajanan nih Ini boleh cacing Ini anak ini Sampai kayak gini Sebelah sini juga Sampai kayak gini Anjir banget Amite Amite ini Cacing Cacing sutra Biasanya Kalau yang kayak gini Tepatnya nih Jadi gak usah pakai lama Langsung aja Kita turun mesinnya ya Gue mau liat Pistonya Seberapa gedenya ya Sudah dikendorin semua Bout-boutnya Biar langsung Ambrol ke bawah Ini ntar ya Ini boutnya Juga pada Kayak gini ya Mana aku gak ambrol mesinnya Ada yang cemandel gak sih Sama masirnya nih Oh ada ini nih Ini masih cemandel Oh ini pengapiannya ya Kayak masih ada yang ganjel Oh enggak ding Nah ini udah Lepas nih Sebelah sini Tadi soalnya Ini ya Mepet banget sama ini Masih deringnya nih Sebelah sini Nah ini nih Tadi yang bikin seret Gini guys ya Enggak Tuh Yang bikin seret tadi nih Ini orangnya nih Yang bikin seret nih ya Nah ini dia mesinnya Yang akan kita oprek-oprek ya Kali ini Kita mau lihat Pistonya dulu Seberapa gedenya ya Pistonya ya Kalau masih bisa dibore up Ya langsung aja Bore up ya Tapi kita lihat dulu Lihat dulu Seberapa tebelnya Burungnya ya Sebenernya kalau udah tipis banget Ya nggak bisa ya Harus ganti Burungnya sekalian Bismillahirrahmanirrahim Kita coba lihat Pistonya seberapa gedenya coy Mana Oh kecil banget Anjir Cilik banget guys Ini ukuran 25 Kayaknya nih ya Kayak Satria Grand Yang original Kecil banget nih Teles banget ya Gini ada oli-nya nih Oli sampingnya ya Kecil banget Ternyata run Ini masih bisa dibore up Ini digedein ya Bore up aja run Biasanya kirunya Kecil banget Coba lihat nih Ukuran berapa nih Ukuran 25 Kalau nggak salah ya Bloknya masih Masih kandel ya Kelihatannya ya Masih kandel banget ya Masih ada Beberapa mili lah ya Mungkin masih bisa dibore up Ini ya Kita lepas yang sebelah sini aja Sekalian Nama blok ini ya Ini tadi Bautnya juga banyak banget Yang lanas Ini nah sekalian Nah gitu Wah Masih ada bensinnya Tuh Oh Masih ada korek run Ini tempat apa Ini doang Gak ada apa-apa Dalamnya ya Kosong Iya kan Gak ada apa-apa Masih ada bonnya nih Disini Anjir Di dalam sini Boleh Bonnya ada pada Lana semuanya Gimana ceritanya Bisa gak Coba ya Soalnya tadi gue Ngelepasnya juga Susah banget Masih pada Lana semuanya Nah Alhamdulillah nih Nah mungkin udah Lepas semuanya Buatnya ya Nah ini dikasih Wih Tapi masih bagus-bagus Dalamnya ya Wih Ini kata Kakak gue Gak bisa dikasih Copling ini Kayak gini nih Kalau dikasih Copling kan sebelah sini Harusnya ada yang buat Narik ya Ini ya Kalau kesini ya Tapi mungkin Rombak bisa Kayaknya sih Kalau dikasih Copling ya Gaknya gue pengen Dikasih copling Biar jengat-jengat Kayak fish air yang kemarin Kan jengat-jengat Ini harus ngembangkan lagi Kayaknya nih Kalau bisa dikasih copling Kalau enggak ya Kayak gini aja Gak apa-apa ya Nah ini dalamnya ya Ternyata masih pada bagus Terus ini Sela-selanya Lepas nih Masih pada bagus ya Terus ini Kampas coplingnya Ada kampas coplingnya Gak sini Ada ini ya Ini kampas coplingnya Rumahnya nih ya Rumahnya gede banget Cuman kayak gini doang Ternyata ya Mas ini ya Dan dikuatan kali ini Gue cuman ini Ini doang ya Kita ngoprek doang Lihat doang gitu Dan ternyata Dalam-dalamannya tuh Masih bagus ya Dan untuk pistonnya Ini harus ganti lah Pokoknya pistonnya Ganti Kalau bisa dibor upin ya Karena ini juga Masih Kandel ya Keliatannya nih Masih kandel nih Mungkin bisa dibor up Besok kita tanya ke Tukang bubut yang Kemarin gue Bor upin Saat reviewnya Kalau bisa ya Dan mungkin konten Kali ini cukup Sampai disini dulu guys ya Disini Cuman rombak gini ya Ngoprek-ngoprek Kita lihat semuanya Ternyata masih bagus Dan kelanjutannya Besok Insya Allah Mau bore up ini ya Bore up Ini kalau bisa Jadi di konten kali ini Cukup kayak gini dulu ya Terima kasih banyak nih Yang sudah menyaksikan ya Kita ngoprek Legend ini Ambil mesinnya Untuk legend yang Project pertama ya Oke thank you banget Sekian dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita lanjut Bor up cuy Sub indo by broth3rmax